Luisa banjir Bandang menerjang tiga kecamatan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir yang juga merobohkan jembatan penghubung antar kebupaten. Puluhan warga yang terjebak banjir dievakuasi petugas kepolisian. Petugas mengevakuasi puluhan warga desa Paiho Batu Bangga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang sempat terjebak banjir. Hingga selasa sore banjir masih merendam ratusan rumah di tiga kecamatan, di kecamatan Polinggona, Tanggetada, dan Watu Bangga. Banjir bandang ini dipicu hujan dengan intensitas lebat sehari semalam hingga membuat aliran sungai Paiho dan sungai Weluhu meluap. Dari Polsek Watu Bangga secara keseluruhan telah memupting personil kami untuk disiadakan, melakukan evakuasi di kecamatan Watu Bangga, Polinggona, dan Tanggetada. Tidak ada warga-warga yang mengalami musibah banjir dengan sasaran yaitu jiwa, kemudian kerta benda. Banjir ini juga merobohkan jembatan penghubung antar kabupaten dan ratusan hektare sawah milik warga. Banjir bandang yang membawa material lumpur dan batang kayu ini terjadi tiba-tiba selasa kemarin. Petugas masih mendata dampak dari banjir bandang ini. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Febriano Taming melaporkan.